Selamat datang di channel Rumah Petani TV Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Rumah Petani TV Pada kesempatan kali ini Kami akan berbagi cara Stek pucuk tanaman kelengkeng Sampai tumbuh akar Jangan lupa Lihat videonya sampai akhir Untuk cara pemilihan Pucuknya, usahakan pilih Pucuk yang tidak terlalu muda Dan juga tidak terlalu tua Ulangkah selanjutnya Pemotongan daun Jadi daunnya kita buang saja Ya teman-teman Daunnya kita buang seperti ini Oke Jika sudah Langkah selanjutnya Ujung bawahnya ini Kita runcingkan Kurang lebih seperti ini Teman-teman Jadi ini fungsinya itu Untuk mempermudah Keluarnya akar Jadi sampingnya juga kita Kerat juga ya Karena kita disini Menggunakan obat Perangsang akar Jika teman-teman Tidak menggunakan Obat perangsang akar Cukup Diruncingkan saja Oke Untuk langkah selanjutnya Sediakan obat Perangsang akar ya Jadi Obat perangsang akar Kali ini Kami menggunakan Groton ya Jadi Groton ini Sangat bagus Untuk pertumbuhan Akar stek ya Jadi jika teman-teman Bingung Untuk mendapatkan Obat ini Teman-teman bisa Membelinya Dari channel kami Maksudnya Untuk link pembeliannya Nanti kami letakkan Di tab deskripsi Video ini ya Oke Untuk cara Pemberiannya Cukup kita oleskan Seperti ini saja Nah Jika sudah Kita Letakkan Kita biarkan Selama beberapa menit ya Sampai dia meresap Oke Langkah selanjutnya Sediakan media Tanam ya Teman-teman Untuk media tanamnya Kami menggunakan Aquaglass bekas Untuk tanahnya Kami menggunakan tanah hitam Hasil bakaran Dan jangan lupa Tanahnya Diberi air ya Agar dia lembang Ini juga Sangat berpengaruh ya Teman-teman Untuk pertumbuhan Stek kita Oke Jadi kita tunggu sebentar ya Sampai Ininya meresap Oke Jika sudah Langsung kita Tancapkan saja Teman-teman Oke Sip Lalu kita padatkan Sedikit saja Kurang lebih seperti ini ya Teman-teman Oke Untuk langkah selanjutnya Itu ada dua cara ya Teman-teman bisa Tidak menggunakan penutup Ya Seperti ini saja Akan tetapi Teman-teman wajib Untuk menyiramnya Pagi dan sore hari ya Nah Tapi jika teman-teman Menggunakan penutup Seperti kami Ya Seperti ini Menggunakan penutup Plastik ukuran 1 kg Teman-teman Tidak repot lagi Untuk menyiramnya ya Jadi Sarang kami Gunakan penutup saja ya Teman-teman Untuk cara penutupannya Seperti ini saja Lalu kita ikat karet Ya kita ikat karet Seperti ini ya Oke sudah Jika sudah seperti ini ya Kita tinggal letakkan Di tempat enteduh Terhindar dari sinar matahari Secara langsung Bisa di tempat Di depan rumah Bawa pohon Dan lain-lain Kita tumbuh ya Dua minggu Sampai dia tumbuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Rumah Petani TV Pada kesempatan kali ini Kami akan menunjukkan Hasil dari stek Tanaman kelengkeng Yang mana Cara penyetekannya Sudah kami lakukan Tiga minggu yang lalu Ya teman-teman Jadi Ini dia hasilnya Ya teman-teman Bisa kita lihat ya Sudah tumbuh daun Pucuk ya Untuk akarnya juga sudah terlihat Ini teman-teman ya Nah ini Kita bisa lihat Oke Jadi Jika teman-teman Ingin melakukan Atau praktek ya Jangan lupa Menggunakan Groton Ini sangat bagus ya Teman-teman Untuk pertumbuhan stek Bisa mangga Jambu Lengkeng Dan lain-lain ya Jika Teman-teman berminat Tinggal beli saya Sama kami Link Pembeliannya Nanti kami letakkan Di tab Deskripsi video ini Jadi Untuk sungkupnya Belum bisa kita buka ya teman-teman Karena takutnya mati Jadi Ini akan kami pindah Kurang lebih Dua minggu lagi ya Dan kami pindah Ketempat yang Lebih besar Jadi Disitu Teman-teman Bisa melihat Akar Dan Cara pemindahannya ya Nantikan di channel kami ya Teman-teman Jangan lupa tekan like Comment dan subscribe Oke Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh